Kebakaran lahan kering pada minggu 3 April 2022 sekitar pukul 10 lewat 20 waktu Indonesia Barat di tempat pemukiman penduduk di desa Lagundri dekat kantor camat Luahagundri, kecamatan Luahagundri, Kabupaten Niaselatan, Sumatera Utara. Insiden kebakaran lahan kering pada hari minggu 3 April 2022 sekitar pukul 10 lewat 20 waktu Indonesia Barat di tempat pemukiman penduduk berlokasi di desa Lagundri dekat kantor camat Luahagundri, kecamatan Luahagundri, Kabupaten Niaselatan, Sumatera Utara. Dilansir dari unggahan akun Facebook Dinas Satpol PP Linmas Kabupaten Niaselatan berdasarkan laporan dari pihak kantor kecamatan Luahagundri, tim reaksi cepat dari Satpol PP dan Linmas Kabupaten Niaselatan langsung melakukan proses pemadaman api. Pada sekitar pukul 10 lewat 35 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan dan situasi dapat terkendali pada sekitar pukul 11 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut dan juga tidak ada rumah yang terbakar. Sedangkan untuk luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektare. Di musim kemarau ini sangat diharapkan perhatian untuk seluruh masyarakat, terutama Niaselatan, untuk tidak membakar lahan kering karena akan berdampak dan berbahaya bagi keselamatan masyarakat. Dari Niaselatan, Sumatera Utara, tim Liputan Madu TV mewartakan.